Bismillahirrahmanirrahim Setiap anak itu membawa rezeki Bahkan Nabi Muhammad S.A.W Menyeru kita mengawini wanita Yang banyak anaknya Nabi bersabda Tazawwajul waludal wadud Fa inni mukathirun bikumul umam Dalamkan mengawini perempuan Yang banyak anaknya Yang penyayang Aku akan berbangga dengan Banyaknya umat pada hari kiamat Nabi juga bersabda Tazawwajul waludal wadud Fa inni mukathirun bikumul ambiya Yaumal kiamat Indah lah kalian mengawini perempuan-perempuan Yang banyak anaknya Dan penyayang Karena aku akan berbangga dengan para Nabi pada hari kiamat Nabi yang suruh Kalau kita cinta kepada Rasulullah Mestinya kita mengikuti Kemauannya Rasulullah Apa kemauan Rasulullah? Kemauan Rasulullah apa? Umat Islam banyak anaknya Jadi bukan yang KB Bukan Bukan menyetop kelahiran Hukumnya haram dalam Islam Membatasi kelahiran Hukumnya haram dalam Islam Gak boleh Disuruh Rasulullah banyak anak Dengan banyak anak Setiap anak buah rezeki Allah yang memberikan rezeki Bukan pemerintah yang memberikan rezeki Allah yang memberikan rezeki Dan banyak orang Dengan banyaknya anak Ditambah rezeki oleh Allah Ditambah rezeki oleh Allah Dan juga diantara ciri wanita Alisorga Diantara ciri wanita Alisorga Yang banyak anaknya Kata Nabi Itu ingat tuh Ibu-ibu Akhwat ingat tuh Ya Diantara ciri Alisorga Perempuan yang banyak anaknya Kata Nabi Kata Nabi Maukah aku kabarkan kepada kalian Tentang ciri-ciri wanita Di sorga Ciri wanita Di sorga Yang pertama Al-Wadud Yang penyayang Sayang kepada suaminya Sayang kepada anaknya Al-Wadud Yang banyak anaknya Yang ketiga Al-A'ud Yang banyak dia bertaubat kepada Allah Dan selalu minta maaf kepada suaminya Apabila dia dizolimi Dia mengatakan Ini tanganku Di tanganmu Dan aku gak bisa tidur Sampai engkau redha Subhanallah Ya Hadis ini Hasan Dimasukkan Saya sebutkan juga Dalam buku Panduan keluarga Sakina Saya sebutkan disitu Tentang hadis ini Tentang hadis ini Tentang hadis ini Terima kasih